Tetua penjaga memerintahkan Chinan untuk keluar dan pergi dari tempat ini Tapi jika dia mau membayar 10 kali lipat maka tetua penjaga akan mempersilahkan Chinan untuk memasukinya Setelah mendengar itu Chinan pun meminjam kepada Simasiu beberapa ribu batu spiritual Dan singkat cerita pada saat ini mereka berdua pun telah memasuki ruangan tersebut Tetua yang memimpin ruangan berkata bahwa di dalam bak yang ada di hadapannya ada 50 pecahan roh raja Di antaranya juga ada 3 pecahan pragmen yang sangat berharga Nomor berapakah dalam benda tersebut yang ada pragmen berharganya? Jadi ini mah geng adalah permainan perjudian jadi kalian semua jangan sampai mencontohnya Beberapa saat kemudian para orang-orang yang ada di sana menyetorkan duit Dan kemudian setelah itu mereka memilih nomor secara acak Chinan juga telah menyetorkan duit kepada si tetua Dan dia memilih nomor 39, nomor 72, dan nomor 154 Menurut Chinan pragmen berharga pasti ada di nomor-nomor itu Seorang tetua yang ada di sana menertawakan Chinan yang memilih nomor secara gegabah Dan dia yakin Chinan pasti akan rugi dalam perjudian ini Singkat cerita pada akhirnya Chinan lah yang memenangkan dalam permainan tersebut Tetua yang ada di sana sangat kesal karena mereka rugi dan dia langsung memerintahkan Chinan untuk menaiki lantai ketiga Karena menurutnya di sanalah permainan yang lebih menarik lagi daripada lantai kedua Setelah itu tetua tersebut mengantarkan Chinan dan Sima Siu ke lantai berikutnya Di sana mereka bertemu dengan Pangeran Hongpang Tetua memperkenalkan Chinan dan Sima Siu kepada Pangeran Hongpang Tetua juga menjelaskan bahwa Pangeran Hongpang adalah praktisi yang memiliki martial spirit sangat hebat dan kuat Selain itu dia adalah murid utama yang berada di peringkat tempat Setelah itu mereka semua pun pergi menemui seorang tetua yang ada di ruangan lainnya Seorang tetua yang ada di dalam gelembung energi dia berkata bahwa mereka diperbolehkan memilih tiga pragmen yang ada di sana Di sana juga terdapat seratus pragmen yang sangat berharga Tiga puluh di antaranya terdapat jodiak energi Qi di dalamnya Seorang tetua kemudian berkata bahwa dipersilahkan Chinan untuk memilih tiga pragmen yang ada di sana Dan tentunya harganya adalah sepuluh kali lipat daripada harga orang-orang biasa Pangeran Hongpang langsung mengajak Chinan untuk segera bertaruh dengannya Dan jika Chinan bisa mengalahkan Pangeran Hongpang dia berjanji akan memberikan seribu yuan kepada Chinan Namun jika Chinan yang kalah maka dia harus memberikan sepuluh ribu yuan kepada Pangeran Hongpang Akan tetapi Chinan malah menolaknya Dia kemudian bertaruh seratus ribu yuan jika Chinan yang kalah akan membayarkannya kepada Pangeran Hongpang Namun jika Chinan menang maka Pangeran Hongpang harus memberi Chinan sepuluh ribu yuan Tetua kemudian memerintahkan Pangeran Hongpang untuk memilih terlebih dahulu nomor-nomor pragmen yang ada di sana Dia pun memilih nomor delapan, nomor tiga puluh dua, dan nomor sembilan puluh sembilan Sementara itu Chinan memilih nomor sepuluh, nomor dua puluh satu, dan nomor tiga puluh sembilan Tetua kemudian memeriksa semua pragmen yang dipilih oleh Pangeran Hongpang Dan setelah diperiksa ternyata ketiga dari nomor yang dipilih oleh Pangeran Hongpang adalah energi sisa-sisa dari Taoisme Pedang Selatan Itu adalah pilihan yang sangat bagus dan kemungkinan Chinan akan kalah dalam taruhan ini Bahkan tetua pun berkata bahwa pragmen Chinan pasti akan di kalahkan oleh pragmen Pangeran Hongpang Pangeran Hongpang yang mendengar itu dia tertawa gembira karena yakin akan memenangkan taruhan ini Beberapa saat kemudian tetua membuka pragmen yang dipilih oleh MC kita Chinan Dan ternyata setelah diperiksa itu hanyalah sebuah benda yang tidak berguna Sehingga Pangeran Hongpang pun memerintahkan Chinan untuk segera memberikan 100 ribu yuan atau 100 ribu batu spiritual kepada dirinya Tapi setelah berada di tangan Chinan tiba-tiba kotak yok tersebut mengeluarkan cahaya dan itu adalah pecahan roh suci Bahkan membuat tetua yang ada di sana sangat terkejut karena itu adalah benda yang sangat berharga Bahkan melebihi semua pragmen yang dipilih oleh Pangeran Hongpang Dan setelah itu Chinan membuka pragmen lainnya dan keluarlah cahaya yang menjulang ke langit Bahkan atap papilion yang ada di sana harus jebol akibat cahaya kuat dari pragmen lainnya Tiba-tiba muncullah dua tetua yang mendatangi tempat itu Pangeran Hongpang sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa dirinya akan kalah dalam taruhan ini Seorang tetua berkata bahwa dia sangat kagum kepada Chinan yang masih muda namun sudah memiliki kekuatan yang sangat luar biasa Tetua lainnya juga berkata bahwa Chinan sangat hebat dan luar biasa Namun tetua tersebut meminta kepada Chinan agar membatalkan taruhannya dan menyerahkan pecahan giyok persegi tersebut kepadanya Dan sebagai imbalannya tetua akan menghilangkan segel hitam yang ada pada dahi Chinan Namun tetua lainnya berkata bahwa tetua Liu ini tidak pantas meminta barang berharga yang dimiliki oleh Chinan Chinan kemudian menegaskan bahwa dia tidak ingin memberikan harta karun yang dia dapatkan Mendengar itu tentu tetua Liu menjadi sangat marah karena barang yang diinginkannya tidak diberikan oleh Chinan Akan tetapi tetua Jiang memerintahkan tetua Liu untuk tenang dan jangan membuat keributan di tempat ini Setelah mendengar itu tetua Liu pergi dari tempat itu dengan hati dipenuhi dengan rasa esmosi Tetua Jiang segera mengekstra kekuatannya dan memberikan sebuah token giyok darinya Tetua Jiang juga berkata bahwa setelah ini Chinan bisa bebas memasuki dua tempat suci Yaitu dengan menggunakan token giyok tersebut Dan setelah itu tetua Jiang pun pergi dari tempat itu Sementara itu Pangeran Hong Feng tidak banyak mikir lagi dia pun langsung memberikan batu spiritual kepada Chinan Karena sekarang dia telah mengakui kekalahannya dalam taruhan dengan Chinan Singkat cerita Chinan dan Sima Siu sudah berada di suatu tempat Sima diberikan beberapa ribu batu spiritual hasil taruhan oleh Chinan Dan setelah itu mereka berdua pun berpisah Setelah berada di suatu tempat ia pun kembali memakan banyak pil Martial King Ketika akan bermeditasi tiba-tiba muncullah pedang yang memiliki aura kuat Chinan tidak menyangka ternyata giyok kayu yang sebelumnya dia dapatkan dari taruhan bisa berubah menjadi sebuah pedang kuno Setelah mendapatkan itu dia kembali memakan banyak pil Martial King Dan singkat cerita kekuatannya menjadi semakin kuat lagi Dia juga mendapatkan beberapa barang berharga hasil dari perjudian sebelumnya Chinan juga kemudian mengumpulkan banyak sekali pragmen yang tentunya dia dapatkan dari perjudian Pragmen-pragmen tersebut tiba-tiba berubah menjadi senjata-senjata yang sangat berharga Chinan menjadi sangat gembira dan kemudian memasukkan semua senjatanya ke dalam tas penyimpanan miliknya Singkat cerita pada saat ini Chinan berhasil menemukan putri Miao Miao dan si Harimau Naga beserta dengan si pemandu jalan Si Harimau Naga berkata bahwa mereka saat ini sedang berselisih dengan orang-orang kurang ajar yang ada di tempat ini Mendengar itu Chinan nampak tenang-tenang saja dan tidak takut sedikit pun terhadap mereka semua Dia memberikan beberapa barang berharga sebagai upah untuk si pemandu Barang tersebut bisa digunakan oleh si pemandu untuk nantinya memasuki ruang PIP di sebuah pelelangan yang ada di kota ini Setelah bermeditasi mereka bertiga pun kemudian berubah menjadi sosok manusia yang berbeda Mereka bertiga menyamar karena di kota ini banyak sekali orang-orang yang memusuhinya Sin berpindah pada saat ini seorang tetua sedang berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan harta-harta yang cukup untuk di pelelangan Sedangkan pelelangan kota Jianghuang tinggal 4 hari lagi Tidak lama setelah itu datanglah anak buahnya dan memperlihatkan harta-harta yang telah dia dapatkan untuk pelelangan Dan ternyata yang menjual harta-harta berharga tersebut adalah Chinan dan kedua temannya yang telah menyamar Akan tetapi karena tidak kunjung dibeli semua harta-harta tersebut kembali dimasukkan lagi ke dalam tas penyimpanan oleh Chinan Tetua Liu kemudian memohon agar Chinan mengeluarkan kembali harta-harta tersebut dan menjual kepadanya Hingga pada akhirnya Tetua Liu menawarkan harga yang sangat mahal untuk benda-benda tersebut yaitu senilai 900 juta batu spiritual Mendengar harga yang sangat mahal akhirnya Chinan rela menjual barang itu untuk di pelelangan nantinya Singkat cerita setelah beberapa hari kemudian semua orang telah berkumpul untuk mengikuti pelelangan Dan semua orang telah berkumpul di sebuah ruangan yang telah disediakan di kota Jianghuang Pembawa acara kemudian berkata bahwa harta lelang yang pertama adalah sebuah obat penyembuhan Menggunakan obat tersebut maka seseorang akan dapat menyembuhkan lukanya dengan cepat Harga awal untuk barang tersebut adalah 300 butir Pilmart Yalking Hingga pada akhirnya barang tersebut jatuh kepada Chinan dengan harga 2000 butir Pilmart Yalking Barang kedua yang ditawarkan dalam pelelangan tersebut adalah sebuah bunga ajaib Dan pada akhirnya bunga ajaib tersebut juga jatuh kepada Chinan Harta karun selanjutnya yang ditawarkan oleh pembawa acara adalah energi api dari Sekte Iblis Si Harimau Naga kemudian memerintahkan Chinan untuk membeli barang tersebut karena mereka pasti akan membutuhkannya Dan harta karun energi api dari Sekte Iblis juga jatuh ke tangan Chinan Harta lelang berikutnya adalah sebuah pedang yang sangat aneh dan juga misterius Harga awal untuk pedang ini adalah 1000 Pilmart Yalking Semua orang yang ada di sana segera menawar harga untuk pedang aneh tersebut Chinan kemudian menawar dengan harga 7000 Pilmart Yalking Tapi seorang tuan muda Leng Jian Xiong juga menawar harga 8000 Pilmart Yalking Hingga pada akhirnya benda tersebut jatuh kepada seorang tetua dengan harga yang sangat mahal yaitu 15000 Pilmart Yalking Harta lelang berikutnya adalah 5 pedang legendaris yang sangat kuat Harga awal untuk 5 pedang tersebut adalah 40.000 Pilmart Yalking Seorang tetua kemudian menawar kelima raja roh pedang dengan harga 45.000 Pilmart Yalking Tidak lama setelah itu seorang kakek tua menawar kelima pedang dengan harga 46.000 Pilmart Yalking Hingga pada akhirnya pedang jatuh kepada kakek tua dengan harga 46.000 Pilmart Yalking Pembawa acara kemudian mengeluarkan 8 pedang kuno Harga untuk semua pedang adalah 100.000 Pilmart Yalking Seorang tetua botak menawar dengan harga 300.000 Pilmart Yalking Chinan yang mendengar itu dia kemudian menawar 400.000 Pilmart Yalking Tetua botak kemudian menawar lagi dengan harga 500.000 Pilmart Yalking Chinan kembali menawar lagi dengan harga 1 juta Pilmart Yalking Dan setelah itu tetua botak menawar lagi dengan harga 1 juta 300 ribu Pilmart Yalking Chinan kemudian memasrahkan barang tersebut kepada tetua botak dan dia tidak akan menawar lagi Tetua botak sangat kesal dan marah karena dia mendapatkan barang tersebut dengan harga yang sangat mahal Dan itu semua sebabnya adalah gara-gara Chinan yang menawar barang tersebut dengan harga tinggi Beberapa saat kemudian para tetua yang ada di sana menenangkan mereka Dan melarang mereka baku hantam di tempat ini Singkat cerita setelah itu Chinan mendapatkan bayaran 1.180.000 dari penjualan barang lelangnya Karena ternyata geng barang barusan yang dibeli oleh tetua botak adalah barang-barang milik Chinan sendiri Setelah mendapatkan semua duit Chinan dan kedua temannya yang menyamar pergi dari tempat itu Setelah berada di suatu tempat mereka bertiga pun kembali ke wujud aslinya Chinan dan kedua temannya nampak bergembira karena rencana mereka telah berhasil Yaitu berhasil mendapatkan banyak batu spiritual dan pil martial king yang sangat banyak Sin berpindah pada saat ini di tempat resepsi para tetua kamar dagang Tetua wanita kemudian mengumumkan jika mereka berhasil menemukan Chinan Maka mereka semua dipersilahkan untuk menangkap dan menyetorkan kepada dirinya Beberapa tetua yang ada di sana nampak sangat bersedia untuk menangkap Chinan dan menyetorkannya kepada kamar dagang Dua orang tetua yang sebelumnya telah mendapatkan delapan pedang misterius Mereka berdua pun langsung mengeluarkan kedelapan pedang dan menyalurkan energi kekuatan mereka Di sisi lain ternyata Chinan dapat melihat dan dapat merasakan dan dapat mengendalikan delapan pedang itu dari kejauhan Beberapa saat kemudian tiba-tiba terjadi ledakan akibat dari kedelapan pedang-pedang yang ada di sana Kedua praktisi sangat marah dan langsung mempertanyakan kejadian ledakan pedang kepada dua tetua yang ada di sana Tetua Liu menjelaskan bahwa kejadian ini tidak ada hubungan dengan mereka Karena tetua Liu tidak meledakan pedang-pedang itu Tetua Liu berjanji akan memberikan kompensasi kerugian kepada mereka berdua Beberapa saat kemudian tetua Liu kemudian berkata bahwa ini adalah pasti ulah dari Chinan Mendengar itu tetua wanita sangat marah dan kemudian memerintahkan semua anak buahnya untuk segera mencari keberadaan Chinan Setelah itu semua anak buah kamar dagang pergi dari tempat tersebut untuk mencari Chinan Terlihat dua orang praktisi masih nampak sangat marah Singkat cerita pada saat ini tetua Liu dan dua orang praktisi sudah sampai di tempat penginapan Chinan Mereka semua sangat marah dan memerintahkan Chinan untuk segera keluar dari rumah penginapannya Chinan kemudian keluar bersama dengan kedua temannya Chinan lalu bertanya kepada mereka semua Sebenarnya ada tujuan apa mereka semua mendatanginya Tetua Liu kemudian berkata bahwa Chinan telah melakukan kejahatan selama berada di kota Jianghuang Beberapa saat kemudian datanglah tetua wanita yang kemudian berkata Bahwa seseorang yang kemarin memberikan delapan pedang misterius memiliki sikap dan perilaku yang sama dengan Chinan dan kedua temannya Dia tidak menyangka ternyata Chinan telah berani menipu mereka semua Namun tetua Jiang berkata bahwa mereka semua tidak pantas menuduh Chinan tanpa bukti yang nyata Karena tetua Jiang malah membela Chinan jadi semua orang yang berasal dari kamar dagang sangat marah dan kesal kepadanya Bahkan mereka semua bersedia menjadi musuh kekaisaran Jianghuang jika tetap ingin membela Chinan Mendengar itu tetua Jiang berkata bahwa mereka semua tidak bisa berbuat sewenang-wenang di kota Jianghuang Tidak lama setelah itu muncullah seorang praktisi kuat di tempat itu Tetua Pang berkata sebenarnya apa yang telah terjadi di sini Tetua Botak berkata bahwa senjata yang telah dia dapatkan dari pelelangan sebelumnya tiba-tiba meledak Dan tersangkanya adalah seorang pemuda yang bernama Chinan Namun saat ini dia malah dilindungi oleh tetua Jiang Mendengar itu tetua Pang langsung berbalik melihat ke arah Chinan Dia sangat terkejut karena itu adalah Chinan yang sangat dihargai oleh penatua tertinggi Setelah itu dia pun langsung membungkuk memberi hormat kepada MC kita Chinan Sontak semua orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut dan tidak percaya Tetua Pang kemudian memerintahkan kepada praktisi Botak untuk segera meminta maaf kepada Chinan Mendengar itu praktisi Botak sangat terkejut dan tidak percaya dengan perkataan yang dikeluarkan oleh tetua Pang Dia tidak percaya kalau dia saat ini harus meminta maaf kepada Chinan yang masih bocah bau kencur Tapi tidak banyak mikir lagi praktisi Botak pun karena ketakutan dia langsung meminta maaf kepada Chinan dan kedua temannya Selain itu tetua Pang juga memerintahkan tetua Liu dan tetua wanita untuk segera meminta maaf kepada Chinan Karena ketakutan tetua Liu dan tetua wanita segera meminta maaf kepada Chinan Setelah itu mereka semua pun pergi dari tempat tersebut dan tidak berani lagi menyinggung Chinan Setelah kepergian mereka semua tetua Jiang kemudian berkata Bahwa dia sangat tidak menyangka ternyata Chinan adalah orang yang memiliki asal-usul sangat luar biasa Tetua Jiang mempersilahkan Chinan untuk berpartisipasi dalam pemilihan Jiang Huang Cheng yang akan diadakan beberapa hari lagi Setelah itu mereka semua pun berpisah karena Kaisar Jiang pergi pulang ke istananya Setelah kepergian Kaisar dan tetua Pang Putri Miao Miao dan si Harimau Naga diberikan beberapa hadiah oleh Chinan Setelah itu Chinan juga mengeluarkan semua pil obat yang dimilikinya Dan semua itu adalah hasil dia dari taruhan sebelumnya Chinan kembali memakan pil obat Martial King terus menerus untuk meningkatkan kekuatannya Beberapa saat kemudian tiba-tiba keluar dari dalam tas penyimpanan sebuah cermin ajaib Cermin ajaib tersebut bisa berbicara dan memerintahkan Chinan untuk menyempurnakannya Dan setelah itu tiba-tiba penglihatan Chinan sudah berada di alam bawah sadarnya Dan disana dia melihat cermin ajaib yang memiliki banyak rahasia misterius Nah geng mungkin hanya itulah yang dapat Min ceritakan untuk episode kali ini Oke lah sekian dari Mimin sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!